Untuk Tuhan Yesus Kristus, silahkan duduk Tuhan berkati, terima kasih Pak Frigo yang hari ini melayani selama empat kali ibadah, juga tim pujian penyembahan. Saya rasa kita gak mau berhenti memuji Tuhan, karena sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, haleluya. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan firman tentang pengangkatan di akhir jaman. Saudara-saudara, kita sedang hidup pada bagian yang terakhir dari akhir jaman, dan kita tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Dalam Yohanes fasal 14 ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata demikian, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 2, Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan berjanji dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya, membawa kita ke tempat kediamannya, ke sorga. Pertanyaannya, kapan hal itu terjadi? Tidak ada orang yang tahu. Karena Matius 24 ayat 36 mencatat, Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malekat-malekat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Karena Yesus berkata, tidak ada yang tahu kecuali Bapak, kita tidak boleh jadi orang yang sok tahu. Makanya kita jangan menjadi tim perencana kedatangan Tuhan, mengira-ngira, menghitung-hitung, kapan Tuhan akan datang, tapi mari kita menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapan pun Tuhan mau datang, kita berkata Maranatha, ya Tuhan datanglah dengan segera. Tetapi tentu saja kita harus membaca tanda zaman, mengetahui tanda zaman, dan berjaga-jaga. Alkitab mengungkapkan banyak tanda akhir zaman, beberapa di antaranya saya mau sampaikan. Pertama akan ada penyesatan, akan ada mesias-mesias palsu. Dan ini tentu akan menyimpangkan orang dari kebenaran. Apalagi pada akhir zaman akan datang masa yang sulit, orang akan menutup telinganya bagi kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Apalagi sekarang ini sosial media mudah sekali diakses. Bermacam-macam pengajaran yang aneh-aneh, yang menyimpang, diajarkan, dan kita harus bertekun di dalam pembacaan kitab suci, supaya punya karunia membedakan roh, mana yang benar, mana yang salah. Tanda yang berikutnya adalah peperangan gempa bumi dan kelaparan. Matius 24 ayat 6 dan 7 berkata demikian, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Karena sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang ini gempa terjadi di mana-mana kelaparan menghantui dunia yang ada. Dan yang jelas Alkitab berkata, deru perang, kabar-kabar tentang perang, itu menjadi tanda zaman. Saudara-saudara, perang yang terjadi di Israel, melawan Hamas, Palestina, sudah hampir berlangsung satu bulan. Saya dengar lebih dari 10 ribu orang mati dari kedua belah pihak. Dan ini tentu sangat menguatirkan. Kita berdoa, supaya perdamaian dunia Tuhan anugerahkan, supaya semua pihak bisa menahan diri. Tetapi saudara, kalau ini dibiarkan terjadi, bisa saja ini menjadi pemicu dari perang dunia ketiga. Kalau misalnya, Palestina dibantu oleh Iran, dibantu oleh Rusia, lalu negara-negara barat dan Amerika, menyokong Israel, bukankah bisa terjadi ledakan perang dunia yang ketiga? Alkitab mencatat, Israel pada akhir zaman akan diserbu oleh bangsa dari utara sekali. Nah kalau kita tarik kali selurus, ada Turki, ada Rusia di sana. Berkolaborasi dengan bangsa-bangsa selatan, daerah Afrika, termasuk Timur Tengah, saudara. Lalu kemudian, akan ada perang susulan, yang disebut sebagai perang harmageddon, di mana 200 juta orang dari timur, akan datang, membanjiri Israel, barat, timur berperang, Israel akan terjepit. Pasti China ikut serta, karena tidak mungkin ada negara yang bisa mengirimkan prajurit sampai 200 juta orang. Saudara-saudara, ini adalah tanda zaman, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perang Israel versus Hamas, Perang Israel, what's next? apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi, saudara bisa dengarkan melalui Youtube, supaya saudara dapat gambaran yang lebih jelas. Dua minggu yang lalu, saya kotbah di GBI Tasikmalaya, minggu yang lalu, saya kotbah online, di GBI Battle, Bandung, dan, saya bicara tentang, konflik Hamas versus Israel, dan masa depan dunia. Dan saya lihat, sudah lebih dari setengah juta orang menyaksikan, kotbah yang disampaikan 1-2 minggu yang lalu. Saya harap saudara bisa mendengarkan, supaya kita punya gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Akitab juga menunjukkan, yang ketiga akan muncul penyakit menular. Lukas, Fasa 2-1 ayat 11 berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar maksudnya, penyakit menular, dan kelaparan, dan akan terjadi juga, hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara dunia baru saja dilanda oleh COVID-19, tapi apakah ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi penyakit menular, bahkan yang lebih berbahaya dari COVID-19, pada tahun-tahun yang akan datang? Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Tetapi Alkitab mengatakan pada akhir zaman, penyakit menular, merajalela menjadi tanda, kedatangan Tuhan sudah makin singkat, karena bumi sudah semakin tua, dosa sudah memuncak. Alkitab juga berkata tentang adanya aniaya kepada orang-orang percaya, sehingga banyak orang menjadi murtad. Dalam Lukas 21 ayat 12 dan 13 dikatakan, Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, dan penguasa-penguasa, oleh karena namaku, akan ada penderitaan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Alkitab berkata, kepada kita dikaruniakan, bukan hanya untuk percaya, tapi menderita untuk Kristus. Orang yang tidak mau menderita seperti Yesus, dia akan menyangka, roh Judas Iskariot akan merajalela, tapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat berikutnya berkata, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi ketika penganiayaan terjadi, bersaksilah, tidak perlu siapkan jawabannya lebih dulu, kata ayat berikutnya, apa yang engkau akan ucapkan ketika engkau diadili, karena Tuhan akan memberikan perkataan hikmat, sehingga kata-katamu tidak bisa ditentang oleh siapapun. Dan Alkitab berkata dalam Matius 24 ayat 13, Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Inilah tanda-tanda zaman yang sudah ada di depan mata kita, dan itu tandanya Tuhan akan segera datang. Nah tetapi sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan akan datang dalam dua tahap yang berbeda, yang dibagi dalam dua selang waktu. Tahap yang pertama, dikatakan Tuhan akan datang untuk menjemput umatnya. Yohanes 14 ayat 3. Tetapi kalau kita baca di dalam Yudha 1 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Yohanes bilang, Tuhan datang untuk menjemput umatnya, jadi Tuhan dari sorga, umatnya di bumi. Tapi Yudhas bilang, Tuhan akan datang bersama dengan orang kudusnya, berarti sama-sama dari sorga. Bagaimana kita bisa mensinkronkan ayat ini, yang satu Tuhan mencemput umat di bumi, yang kedua umat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan turun ke bumi. Berikutnya kita melihat satu ayat yang lain, Matius 24 ayat 42 sampai 44, dia akan datang seperti pencuri, artinya tiba-tiba mendadak, tidak ada orang yang tahu. Tetapi Wahyu 1 ayat 7 berkata, dia akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Berarti kedatangan Tuhan akan diketahui semua orang. Tapi kenapa Matius berkata, seperti pencuri, tidak semua orang mengetahuinya. Kalau kita lihat, next slide, kedatangan Tuhan, itu terbagi dalam dua tahap. Pertama, kedatangan Tuhan di awan-awan, untuk mengangkat orang yang percaya, itu yang disebut sebagai rapture, bahasa Yunaninya adalah harpazo. Sedangkan yang kedua, dia menjejahkan kaki di bumi, bahasa Yunaninya adalah parusia, untuk mendirikan kerajaan milenium, seribu tahun damai di atas muka bumi. Jadi begini, yang pertama, dia tidak mendarat di bumi, dia hanya nampak di awan-awan, lalu orang percaya diangkat. Setelah selang waktu tertentu, Tuhan datang kembali ke bumi, kali ini menjejahkan kaki, di bukit zaitun, saudara. Lalu kemudian, dia akan mendirikan kerajaan seribu tahun di muka bumi, di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota, seluruh dunia, dan Yesus akan menjadi rajanya. Nah pada tahap yang pertama, sifatnya tiba-tiba seperti pencuri ketika suasana aman damai. 1 Thessalonica 5 ayat 3. Tujuannya mengangkat orang percaya, dan tidak semua manusia melihatnya. Tetapi tahap yang kedua, semua orang akan melihat kedatangan Tuhan. Dia akan datang sebagai raja, mendarat di bukit zaitun, mengakhiri masa anti-Kristus, mendirikan kerajaan seribu tahun di bumi, yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Kalau kita tidak membedakan dua tahap kedatangan Tuhan, kita akan bingung karena ayat-ayat firman tampaknya ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah jadi apa peristiwa terdekat yang akan kita hadapi di depan mata kita? pengangkatan orang percaya. Saya mau bacakan ayatnya dari 1 Thessalonica 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangka kalau Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17 bersama-sama sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi menurut ayat ini, Tuhan Yesus akan turun dari sorga. Lalu orang-orang yang mati dalam iman, percaya Yesus, dari abad ke abad akan dibangkitkan. Kalau saudara punya anggota keluarga, mungkin orang tuamu, saudaramu yang meninggal, tapi beriman kepada Kristus, akan datang hari di mana kubur akan terbelah, dan orang-orang yang beriman akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan pernah membangkitkan Lazarus, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati, tetapi beda dengan Lazarus yang kemudian mati lagi. Orang yang dibangkitkan pada kebangkitan ketika Yesus datang, tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya, karena mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Begitu juga orang percaya yang masih hidup tidak akan mati, tapi diubahkan dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Jadi akan ada satu generasi yang tidak akan pernah mati. Generasi apa itu? Generasi yang masih hidup ketika Yesus datang untuk kali kedua. Kalau saudara dan saya masih hidup pada waktu Yesus datang, kita tidak akan pernah mati. Doa saya Tuhan, kalau Engkau berkenan, biar aku bisa melihat Engkau ketika Engkau datang di awan-awan, aku tidak akan mati, aku diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kemuliaan, lalu diangkat bersama dengan Tuhan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Bisa pindah cepat, bisa nampak, bisa hilang, tembus tembok, tidak dibatasi oleh ruangan, bisa makan walaupun tidak harus makan. Inilah tubuh yang luar biasa bukan darah dan daging yang lemah yang bisa sakit-sakitan, tapi tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit dan sifatnya kekal. Dan dengan tubuh itu kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan memilikinya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara setelah orang yang mati dibangkitkan dan orang yang hidup diubahkan, maka kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan datang, kita terangkat semuanya. Jadi semua aksesoris dunia ini lepas, karena itu mengapa waktu Yesus bangkit, kain kafannya itu tidak dibawa saudara. Karena dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi kalau gambar di depan masih ada bajunya ya, tapi sebetulnya bukan baju biasa yang kita miliki sekarang, karena semuanya akan ditinggalkan. Tapi tubuh kemuliaan akan diberi kemuliaan Tuhan. Kita ketemu Tuhan di awan-awan. Lalu kita bisa nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Bisa gak lagunya? Gak bisa? Diturun lagi nanti saudara. Itu jadi lagu wajib itu nanti. Waktu pengangkatan, mesti belajar dulu ini. Saudara-saudara, kita akan ketemu Tuhan di awan-awan. Makanya kita harus berjaga-jaga agar kita diangkat, tidak ditinggalkan. Kita berkata, jika hari itu ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang memutar batu kisaran, lagi kerja, yang satu diangkat, satu akan ditinggalkan. Yang diangkat, berjumpa dengan Yesus, masuk kerajaan sorga, yang ditinggalkan, akan masuk masa aniaya, yang diperintah oleh Antikristus. siapa orang yang akan diangkat, yang akan diangkat, yaitu orang yang lahir baru, yang bertobat dari dosa, percaya kepada Yesus Kristus. Roh kudus ada dalam dirinya, karena kita berkata, tidak mungkin orang mengakui, bahwa Yesus itu Tuhan, kalau bukan roh kudus, yang menyatakan kepada dia. Kristen KTP, tidak akan diangkat. Orang yang ke gereja, males-malesan, karena didorong dan sebagainya, tidak ada kerinduan, tidak pernah menjadi Kristen, lahir baru, yang sejati, ditinggalkan. Tapi orang yang lahir baru, ada roh kudus dalam dirinya, dia akan diangkat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin salah mengangkat orang. Karena apa? Kalau saya kasih ilustrasi ya, ada besi sembrani besar, magnet besar di atas, maka paku-paku misalnya, atau besi-besi, akan langsung naik, terangkat pada magnet besar. Nah seakan-akan, kalau roh kudus itu ada dalam diri kita, katakan seperti ilustrasi ini, ada besinya, ada pakunya. Tapi kalau orang, walaupun ke gereja, ngaku diri Kristen, pelayanan, dia tidak lahir baru, tidak ada besi atau tidak ada pakunya. Jadi waktu Yesus datang, seperti magnet besar itu datang, yang lain pasti akan diangkat. Tapi yang tidak lahir baru, itu tidak akan diangkat. Apa itu ilustrasi besi itu? Kehadiran roh kudus dalam diri kita. Hanya orang yang ada roh kudus dalam hatinya, mengaku Yesus Tuhan, itu yang akan diangkat. makanya hari ini saudara ketika ada kesempatan, bertobatlah dari segala dosamu, bukalah hatimu, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Akuilah segala perkara yang tidak berkenaan, dan biarlah roh kudus mengurapi kita, supaya kita tidak ditinggalkan, tapi kita diangkat berjumpa dengan Yesus, di awan-awan yang permai. Siapa yang rindu? Diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Biar kita doa hari ini Tuhan Yesus, kalau nanti malam engkau datang, ingatlah hambamu, jangan tinggalkan hambamu, angkatlah hambamu, supaya di tempat di mana engkau berada, hambamu juga berada. Nah masalahnya, kapan peristiwa pengangkatan itu terjadi? Di sini kita melihat beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang mengakui, meyakini bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum, before masa anti-Kristus. Ini disebut sebagai pre-tribulation, pre-tribulasi, sebelum masa kesusahan. Dasarnya adalah, kita berkata anti-Kristus tidak akan menyatakan diri, sampai yang menahannya disingkirkan. Dan gereja tidak disebutkan ada dalam masa kesusahan besar, wahyu pasal 6 sampai 19. Kalau saya baca 2 Thessalonica 2 ayat 7 dan 8, dikatakan begini, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, baru akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Jadi secara rahasia, roh anti-Krist itu sudah ada. Bahkan mungkin saja, anti-Kristus itu sudah lahir, sudah ada di bumi ini. Cuma kita tidak tahu namanya siapa. Akitab hanya menggelari dia, anti-Kristus, lawan daripada Kristus. Dan yang menjadi lawan Kristus secara rahasia, sudah ada di mana-mana. Tetapi masih ada yang menahannya, sehingga si anti-Krist seorang, pemimpin besar, anti kepada Kristus, belum bisa menyatakan diri, karena masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, baru dia bisa menyatakan diri. Siapa itu yang menahannya? Orang-orang percaya, yang ada roh kudus di dalam hatinya. Karena kita selama ada di dunia, adalah garam dan terang dunia. Garam itu mencegah pembusukan. Terang itu membuat kegelapan, tidak bisa menjadi maksimal. Makanya ketika orang percaya diangkat rapture, maka pada waktu itulah anti-Krist, akan menguasai dunia, akan menyatakan dirinya. Jadi ini pandangan, pretribulasi. Anti-Krist tidak bisa muncul, sampai orang percaya diangkat. Tapi ada pandangan kedua, yaitu pengangkatan di tengah masa aniaya. Anti-Krist akan memberitah tujuh tahun, menurut Daniel 9 ayat 27. Tetapi tiga setengah tahun pertama, dia masih agak lunak, Israel boleh membangun baik suci kembali. Tapi tiga tahun berikutnya, dia akan ganas membinasakan orang-orang, yang tidak mau menyembah dia sebagai Allah. Nah pada waktu kesusahan besar semacam itulah, maka orang percaya akan diangkat. Ini disebut sebagai pandangan, mid-tribulation, mid-tribulasi. Jadi kita akan masuk dulu pada masa anti-Krist, tiga setengah tahun, tapi kemudian kita akan diangkat, setelah tiga setengah tahun ini, dan tidak mengalami paru waktu yang kedua, di mana anti-Krist akan menekan bumi dengan garangnya. Dasar Alkitabnya apa saudara? 1 Kerintus 15 ayat 51-52 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu, kapan? Bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan, dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kapan pengangkatan itu terjadi? Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Nafiri, sangka kalah, trompet. Nah kalau saudara baca kitab wahyu, pada waktu anti-Krist memerintah, Tuhan akan menghajar dunia dengan hukuman yang luar biasa. Tiga ronde, masing-masing tujuh hukuman. Itu disebut sebagai tujuh materai, tujuh sangka kalah, atau tujuh nafiri, dan tujuh cawan. Nah sehingga orang-orang berpikir, pengangkatan itu tidak mungkin terjadi di awal, sebelum materainya dibuka. Dan tidak mungkin terjadi di akhir, pada waktu cawan terakhir dicurahkan. Itu akan terjadi pada nafiri terakhir, berarti di tengah. Kita akan masuk dulu tiga setengah tahun masa anti-Krist, lalu kemudian di tengah-tengah, masa pemerintahan yang tujuh tahun, kita akan diangkat. Mid-tribulasi. Penafsiran ketiga, pengangkatan itu akan terjadi di akhir, masa anti-Kristus. Disebut post-tribulasi. Berarti orang percaya kita semuanya, ada pada waktu anti-Krist, memerintah dunia, dan kita harus memelihara iman, dengan sungguh. Karena orang yang tidak mau mengenakan tanda 666, akan dibunuh oleh anti-Krist. Tapi orang yang mengenakan tanda 666, untuk menyelamatkan nyawa, kita bilang, akan ada bara, bisu, yang mematikan, dan orang yang pakai tanda itu, akan dimasukkan di dalam neraka. terima tanda, bisa berdagang, berjual beli, tapi kemudian akan masuk neraka. Tidak terima tanda anti-Krist, dibunuh sama anti-Krist. Terima mati, tidak terima mati. mending mana saudara? Makanya mending diangkat. Tapi pengangkatan ini, sekali lagi, tetap ada beberapa versi. Di awal, ini yang paling bagus, kalau saya sih mengharapkan itu saudara. Si anti-Krist belum musul, kita sudah diangkat. Tapi ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di akhir masa anti-Krist, post-tribulasi. Dasarnya kenapa? Karena ada juga orang-orang yang tidak percaya, Yesus datang dua tahap. Dia datang sekaligus. Nah kalau gitu, buat apa waktu Yesus datang, kita diangkat. Jadi ilustrasinya begini, kalau ada tamu agung dari luar negeri datang, kita menghormati, kita menyambut, lalu kita keluar dari rumah kita, ke halaman, dan kita, eh selamat datang, ayo-ayo-ayo masuk rumah. Jadi kita keluar rumah dulu, lalu masuk lagi. Jadi waktu Yesus datang di awan-awan, kita naik dulu, begitu ketemu dengan Tuhan, lalu turun lagi saudara-saudara. Jadi yang pertama, pray. Di awal, kedua mid, di tengah, ketiga pos, di akhir. Saudara, percaya yang mana? Mau diangkat di mana? Siapa yang mau di awal? Siapa yang mau di tengah? Siapa yang mau di akhir? Yang gak keangkat tangan ini, aku curiga. Jangan-jangan gak mau diangkat sama Tuhan. Bahaya ini saudara sekalian. Ada satu penafsiran lain, yang keempat. Yaitu pengangkatan akan terjadi beberapa kali, sebelum masa aniaya, bahkan selama masa aniaya. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ini disebut sebagai pengangkatan parsial. Kalau kita mau jujur, Alkitab dengan jelas menunjukkan pengangkatan orang percaya akan terjadi. Tapi soal kapan waktunya, Alkitab tampaknya tidak memberikan penjelasan yang terang-benderang. Sehingga kita, kalau mau jujur, dalam berteologi harus berkata, waktunya kita gak tahu. Karena Tuhan yang menentukan waktunya. Jadi kita tidak perlu menekankan teori pengangkatan manapun. Apakah di awal, di tengah, di akhir, atau parsial. Yang penting kita siap sedia, menyambut dia, kapanpun dia datang, maranata, ya Tuhan datanglah dengan segera. Siapa yang setuju? Menjadi tim penyambutan, kedatangan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk dia. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah diangkat, ngapain? Ada dua hal besar yang kita alami. Pertama, setelah kita diangkat di awan-awan, lalu masuk ke sorga, maka pertama-tama kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya, Bema 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi sudah diangkat, haleluya puji Tuhan, masuk pengadilan. Udah diangkat seneng-seneng kok diadili nih? Tapi itu yang kita bilang, saudara dan saya, walaupun percaya Yesus, akan diadili. Ini adalah penghakiman bagi orang percaya, di mana perbuatan dan motivasi hati kita akan diuji oleh Allah. Jadi orang kalau melayani, tapi motivasinya cari popularitas, cari uang, cari nama, gak mau kalah sama orang lain, cuma dia yang bisa pelayanan memang, gue juga bisa. Maka itu tidak akan dapat pahala daripada Tuhan. Saudara perlu ingat, orang yang diangkat semua sudah lahir baru. Orang yang diangkat adalah orang yang ada roh kudus dalam dirinya. Lalu kenapa dia harus diadili? Jadi bukan untuk mengadili dosa dan menentukan manusia ke neraka atau ke sorga. Jadi ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Kalau begitu berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan pahala. Apakah kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan, yang disebut oleh Alkitab dengan istilah mahkota-mahkota, ataukah tidak? Coba kita lihat 1 Korintus 3, ayat 12-15. 1 Korintus 3, ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, reward, pahala, mahkota. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi orang yang diangkat adalah orang lahir baru, orang percaya, dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Lalu diadilinya untuk apa? Untuk menentukan dapat pahala atau tidak, dapat mahkota atau tidak. Akita berkata, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah kita selamat, kita harus berbuat baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti keselamatan adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tapi pahala ditentukan dari perbuatan iman, setelah kita selamat. Ambil contoh, penjahat di sebelah salib Yesus, bertobat beberapa saat sebelum dia mati, enggak pernah dibaptis, enggak pernah pelayanan, enggak pernah ke gereja, enggak pernah baca Alkitab. Bertobat last minute, ya Tuhan ingatlah aku, kalau engkau datang sebagai raja. Selamat enggak? Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Selamat. Dapat pahala atau enggak? Apa pekerjaan iman yang dia lakukan? Belum dibaptis, belum pelayanan, belum apa-apa. Bagaimana dengan Paulus? Bertobat, melayani, menulis hampir setengah kita perjanjian baru, menanam gereja-gereja baru di Asia kecil, di berbagai tempat, dia mati pada usia tua, dipancung sebagai martir, atas perintah Kaisar Roma. Saya percaya, keselamatannya sama. Orang yang disalib Yesus, selamat. Paulus, selamat. Bedanya apa? Pahalanya beda. Mahkotanya beda. Jadi yang satu, seperti orang keluar dari api, enggak punya apa-apa, yang lain mendapatkan pahala. Jadi nanti kita nyanyi di sana. Hei, 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 lihat saya, saya pakai mahkota, mahkota dari sorga, karena rajin bekerja. Kerja bagi Tuhan dapat mahkota. Mahkota itu artinya, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Dalam kerajaan seribu tahun, di dalam kekekalan. Tapi yang enggak pelayanan, pelayanan, enggak sungguh-sungguh, walaupun sudah percaya Yesus, nyanyinya beda. Hei, 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 lihat saya, si botak masuk sorga. Botak di dunia enggak apa-apa, asal jangan botak di sorga, saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita melakukan pekerjaan iman dengan tulus. Kalau melayani enggak tulus juga, enggak dapat pahala, dibakar oleh api. Makanya saudara, tidak cukup jadi jemaat yang datang setiap minggu ke gereja. Ayo terlibat pelayanan, terlibat di Bikom, komunitas sel, layani Tuhan di sana. Bisa mimpin pujian, bisa bersaksi, bisa membagikan renungan firman, bisa mengajak orang datang dalam kelompok sel, mengajak orang datang ke gereja, bisa memberitakan injil, supaya kita dapat pahala dari sorga, yaitu mahkota. Siapa yang rindu dapat mahkota dari sorga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pengadilan untuk orang percaya. Setelah kerajaan seribu tahun, saya tidak jelaskan hari ini, yang pagi saya masih sempat singgung sedikit. Setelah kerajaan seribu tahun, akan ada pengadilan untuk orang tidak percaya. Namanya pengadilan tahta putih yang besar. Nah, itu orang-orang yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, masuk neraka semuanya. Tapi orang yang diadili dalam pengadilan tahta Kristus, Bema, itu tetap semuanya akan selamat, walaupun perbedaan pahala. Nah, setelah pembagian mahkota pahala, apa yang akan terjadi? Kita akan masuk sebuah peristiwa, namanya Pesta Kawin Anak Domba. Mari baca Waiyus 19, ayat 6-9 sebagai ayat penutup. Dikatakan demikian, Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti diru-guru yang hebat katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9 baca bersama, Lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin Anak Domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Apa itu pesta kawin Anak Domba? Ini adalah pernikahan dalam tanah kutip, Kristus dan jemaatnya di sorga yang menunjukkan persekutuan yang intim antara Kristus dan jemaatnya yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Hubungan apa yang paling intim yang kita ketahui di dunia? Hubungan pernikahan antara suami dan istri. Tapi waktu di sorga, ini adalah pernikahan secara rohani di mana kita tidak akan pernah terpisah lagi dari Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang Yesus di sorga, kita mempelai wanita ada di dunia, kita masih berjuang, kita mengalami penderitaan. Tapi waktu Yesus datang, kita akan diangkat berjumpa dengan dia. Tidak akan pernah terpisah lagi di sorga. Kemudian pada waktu Yesus datang menjejakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun, kita akan ikut sama-sama dengan Yesus. Kita akan bersama Yesus memerintah kerajaan seribu tahun damai di bumi ini. Dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan kekal yang disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. intinya ketika kita diangkat kita tidak akan pernah terpisah dari Kristus sampai selama-lamanya. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Pakaian yang harus dikenakan oleh mempelai wanita yaitu kita menurut ayat tadi adalah kain lenan halus yang putih bersih yang bicara tentang kekudusan, kebenaran. orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan bersama-sama dengan Allah sampai selamanya. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Secara rohani apakah kita seperti mempelai wanita yang sudah mengenakan gaun putih, selayer putih, indah semuanya ataukah masih banyak bercak-bercak kekotoran yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Ijinkan darah Tuhan Yesus menyucikan hidup kita yang paling dalam supaya kita menjadi mempelai wanita yang mengenakan kain lenan halus yang putih bersih. Pada waktu Yesus datang, apakah kita akan malu karena ada perbuatan dosa yang masih kita simpan, yang masih kita lakukan? Ataukah kita berkata Tuhan, aku sudah tinggalkan semua dosa, aku siap menghadap Tuhan kapanpun engkau datang. Kedatangannya sudah sangat singkat. Jangan bermain-main dengan dosa. Apakah ada mempelai wanita siap dengan gaunnya, dengan selayernya, putih bersih. Dia tunggu mempelai pria, belum jemput, sejam, belum jemput, dua jam, belum jemput, tiga jam, belum jemput. Aduh, dia mulai gelisah. Jadi gak ya jemput? Kalau dia bilang sama temannya, kok belum jemput-jemput? Gimana kita ke lapangan dulu main sepak bola di sana? Dia akan melakukan tidak akan bodoh kalau dia main sepak bola dengan gaunnya tersebut. Apalagi habis hujan, becek, gaunnya akan kotor. Dan ketika dia baru main sepuluh menit mempelai, pria datang. Dan dia bilang, apa yang terjadi dengan kamu? Mengapa bagian pestamu kotor? Tuhan akan segera datang. Mari kita minta hari ini, Tuhan membersihkan hati kita, supaya kita layak di hadapan dia, ketika dia datang untuk kali yang kedua. Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton!